Pengepungan Leningrad merupakan salah satu strategi yang dirancang oleh Adolf Hitler untuk menaklukan Uni Soviet. Kota terbesar kedua setelah Moskow ini merupakan kota yang didirikan dan dinamai atas nama pendiri Soviet, Vladimir Lenin. Di awali dengan operasi Barbarossa, pengepungan Leningrad berlangsung antara 8 September 1941 hingga 8 Januari 1944, dan Jerman menyebutnya dengan operasi Cahaya Utara. Sebelum berurusan dengan Jerman, Soviet telah berurusan dulu dengan Finlandia. Meskipun fakta non-agresi Finlandia Uni Soviet telah dibuat pada tanggal 12 Maret 1940, namun Finlandia melirik Jerman sebagai sekutu yang potensial untuk membantu mengembalikan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Soviet. Merespons keputusan Finlandia yang mendukung invasi Jerman, Pada tanggal 25 Juni, Soviet melakukan pengeboman di beberapa kota Finlandia. Namun, pada bulan Agustus, pasukan Finlandia mampu mengusir pasukan Soviet dan menduduki daerah Karelian, distrik federal Rusia. Ancaman terhadap Leningrad semakin besar. Bulan Desember, pasukan Finlandia bergerak dari utara menuju Sungai Svir, 160 km timur laut Leningrad. Sedangkan Jerman bergerak sangat cepat dari selatan. Wehmats, atau pasukan infanteri Jerman, juga berhasil mencapai Sungai Svir dan bergabung dengan pasukan Finlandia. Jerman dibantu Finlandia mengepung Leningrad selama 900 hari, memblokade semua akses dari segala arah kecuali Danau Lagoda. Saat musim panas, kapal-kapal Soviet akan mengangkut suplai menuju Leningrad. Dan saat musim dingin, truk-truk akan berjalan di atas air danau yang membeku, menjadikannya sebagai jembatan menuju Leningrad. Selama pengepungan, Jerman tidak pernah berhenti menembakkan artileri. Bangunan hancur di mana-mana, bersama dengan penduduk Leningrad. November 1941, Leningrad mulai kekurangan pasokan makanan. Hal ini diperparah dengan musim dingin dengan suhu minus 40 derajat Celcius. 780 ribu penduduk Leningrad meninggal, karena tembakan artileri, kelaparan, kedinginan, dan berbagai penyakit. Pada saat itu, sumber air bersih pun terbatas. Sehingga memaksa penduduk Leningrad untuk mencari air dari retakan-retakan asfal, yang disebabkan oleh tembakan artileri Jerman. Hal ini juga yang menyebabkan, banyaknya penduduk Leningrad menderita penyakit disenteri akut. Selama berbulan-bulan lamanya, tentara merah terus bergerak dalam kamuflase. Mereka menggunakan seragam berwarna putih agar tersamarkan oleh salju. Hingga Januari 1944, tentara Soviet berhasil memukul mundur tentara Jerman dan memojokkannya di selatan kota Leningrad. Sementara pasukan Finlandia terpojok di Teluk, Vibrok, dan Sungai Voksi. Hal ini menyebabkan perjanjian non-agresi Uni Soviet, Finlandia kembali digelar. Dari hasil kesepakatan ini, seluruh tentara Jerman yang tersisa diusir dari seluruh wilayah Finlandia. Leningrad mendapatkan julukan sebagai kota pahlawan, karena keberanian dan kegigihan penduduk Leningrad untuk bertahan dan tidak tunduk pada Jerman. Sejarah mencatat pengepungan Leningrad merupakan yang terparah dalam sejarah manusia. Pada akhir pengepungan, diperkirakan 3 hingga 4 juta penduduk Leningrad meregang nyawa karena kelaparan dan bukan karena perang. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy!